Dalam draft PKPU yang baru, selain memajukan jadwal pendaftaran Capres-Cawapres, Menteri atau Pejabat setingkat Menteri yang maju sebagai Capres-Cawapres memilu 2024, tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya. Mereka hanya memerlukan untuk mengambil cuti. Aturan ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden, khususnya pasal 15 ayat 2. Menteri atau Pejabat setingkat Menteri boleh cuti sejak ditetapkan sebagai Capres atau Cawapres hingga selesainya tahapan pemilu. Dalam Rancangan PKPU tentang pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden, diatur bahwa tahapan penetapan Capres-Cawapres peserta pemilu 2024 digelar pada 13 November 2023. Sementara menurut PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024, tahapan pemilu selesai pada 20 Oktober 2024 ketika presiden dan wakil presiden terpilih mengucapkan sumpah atau janji. Jika dikalkulasi berdasar jadwal tersebut, Menteri dan Pejabat setingkat Menteri yang maju sebagai Capres atau Cawapres mendapat waktu cuti lebih dari 11 bulan atau hampir 1 tahun. Terkait ini, Komisioner KPU RI Idam Holik mengatakan, mekanisme cuti Menteri dan Pejabat setingkat Menteri merupakan kewenangan dari Presiden. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!